Halo teman kece, kembali lagi bersama saya Kak Ingi. Kali ini kita akan membahas soal matematika dengan topik statistika. Langsung aja yuk kita lihat soalnya. Masa garansi sepeda motor. Sebelum menentukan masa garansi suatu produk, produsen selalu mengadakan penelitian dan pengujian masa pakai barang untuk penggunaan standar. Perhatikan tabel frekuensi kerusakan spare part 3 buah sepeda motor listrik dari total 60 eksperimen selama 3 tahun seperti gambar berikut ini. Spare part dinamo untuk tipe BT mengalami frekuensi kerusakan 15, VR20, RL12. Spare part baterai untuk tipe BT mengalami frekuensi kerusakan 15, VR20, RL20. Dan ban pada tipe BT mengalami frekuensi kerusakan 12, VR15, dan RL20. Produsen ingin menjual ketiga jenis motor dengan harga yang sama, tetapi dengan masa garansi yang berbeda. Akan ada jenis motor yang diberikan masa garansi 3 tahun, dan ada yang diberikan masa garansi 1,5 tahun. Dengan pengaturan ini, produsen berharap agar biaya penggantian spare part yang rusak selama masa garansi dapat ditekan. Anggap biaya penggantian masing-masing spare part mirip. Produsen kemudian memutuskan bahwa kinerja kontroler pada motor juga akan dipertimbangkan dengan frekuensi kerusakan sebanyak 15, 20, dan 10 untuk masing-masing tipe BT, VR, dan RL. Dari jumlah eksperimen dan kurun waktu yang sama, maka tipe motor yang paling mungkin diberikan masa garansi 1,5 tahun adalah Nah, sekarang kita bahas ya, teman kece. Diketahui, banyak percobaan 60. FR merupakan frekuensi relatif, ada garansi 1,5 tahun dan garansi 3 tahun. Produsen berharap untuk menekan biaya penggantian spare part dalam masa garansi. Frekuensi kerusakan kontroler tipe BT, 15, frekuensi kerusakan kontroler tipe VR, 20, dan frekuensi kerusakan kontroler tipe RL sama dengan 10. Ditanya, motor yang paling mungkin mendapat masa garansi 1,5 tahun adalah Oke, untuk menekan biaya garansi, produsen sebaiknya memberikan masa garansi yang lebih panjang pada jenis motor yang lebih tidak mungkin rusak. Dan sebaliknya, peluang rusak motor dapat diperkirakan berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan perusahaan, yaitu dengan menghitung frekuensi relatif kerusakan masing-masing spare part, kemudian mengambil nilai rata-rata peluang kerusakan untuk setiap motornya. Dengan demikian, motor dengan rata-rata peluang kerusakan paling tinggi adalah motor yang sebaiknya diberikan masa garansi paling pendek. Frekuensi relatif biasa digunakan untuk menghitung peluang empiris yang nilai peluangnya diperoleh melalui eksperimen. Secara umum, rumus menghitung frekuensi relatif adalah sebagai berikut. Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian acak A per banyak percobaan. Berikut tabel frekuensi kerusakan spare part 3 tipe sepeda motor listrik dari total 60 kali eksperimen selama 3 tahun setelah penambahan faktor kontroler. Frekuensi relatif kerusakan motor tipe BT N dinamo sama dengan 15 FR sama dengan 15 per 60 sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25 N baterai sama dengan 15 FR sama dengan 15 per 60 sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25 N band sama dengan 12 FR sama dengan 12 per 60 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,20 N controller sama dengan 15 FR sama dengan 15 per 60 Sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25 Rata-rata peluang kerusakan sama dengan 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,20 Ditambah 0,25 dibagi 4 Sama dengan 0,95 dibagi 4 Oke sekarang kita hitung frekuensi relatif kerusakan motor tipe VR N dinamo sama dengan 20 FR sama dengan 20 per 60 sama dengan 1 per 3 sama dengan 0,33 N baterai sama dengan 12 FR sama dengan 12 per 60 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,20 N band sama dengan 15 FR sama dengan 15 per 60 sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25 N controller sama dengan 20 FR sama dengan 20 per 60 sama dengan 1 per 3 sama dengan 0,33 Rata-rata peluang kerusakan adalah 0,33 ditambah 0,20 ditambah 0,25 ditambah 0,33 dibagi 4 sama dengan 1,11 per 4 Frekuensi relatif kerusakan motor tipe RL N dinamo sama dengan 12 FR sama dengan 12 per 60 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,20 N baterai sama dengan 20 FR sama dengan 20 per 60 sama dengan 1 per 3 sama dengan 0,33 N band sama dengan 20 FR sama dengan 20 per 60 sama dengan 1 per 3 sama dengan 0,33 N controller sama dengan 10 FR sama dengan 10 per 60 sama dengan 1 per 6 sama dengan 0,17 Rata-rata peluang kerusakan sama dengan 0,20 ditambah 0,33 ditambah 0,33 ditambah 0,17 dibagi 4 Sama dengan 1,03 dibagi 4 Berdasarkan hasil rata peluang kerusakan setiap motor, tipe motor VR memiliki peluang kerusakan paling besar Tipe RL ada di urutan kedua terbesar dan tipe BT ada di urutan terakhir Jadi motor yang paling mungkin diberikan masa garansi 1,5 tahun adalah tipe VR Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan jawaban B Gimana teman kece? Mudah kan? Sekarang teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak Langsung aja yuk kunjungi website kami di kejarcita.id Atau download aplikasi kejarcita di playstore sekarang juga Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!